Pemirsa, setelah kurun dua abad atau lebih, dunia sekali lagi sampai di sebuah persimpangan sejarah yang mana banyak negara dihadapkan pada pilihan penting, yakni antara polarisasi dan kemakmuran bersama, atau antara permainan menangkalah, zero sum game, dan kerjasama yang saling menguntungkan, atau win-win cooperation. Dan dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah menunjukkan dengan jelas posisinya selama ini dalam menentukan arah dan masa depan dunia. Nah, lantas seperti apa peran Tiongkok dalam membantu membangun dunia yang lebih baik bagi manusia? Pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pidatonya di Moscow State Institute of International Relations pada 23 Maret 2013 mengatakan bahwa dengan hidup di desa global yang sama pada era yang sama, ketika sejarah dan realitas saling bertemu, maka umat manusia semakin terlihat sebagai komunitas dengan takdir yang sama bersama-sama. Mereka pun memiliki semacam kesamaan antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, Tiongkok telah berdedikasi membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Dalam satu dekade terakhir, Tiongkok juga mengupayakan pembangunan bersama yang saling menguntungkan melalui berbagai tindakan konkret dalam upaya meneruskan obor perdamaian dari generasi ke generasi. Dengan segala upaya tersebut, setidaknya Tiongkok telah berhasil mencoba menjawab tantangan zaman yang selama ini dihadapi umat manusia, yakni kesejahteraan dan kemakmuran bersama melalui berbagai program inisiatif globalnya. Dengan demikian, Tiongkok kini telah menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia, karena menyokong pembangunan dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini juga semakin terintegrasi secara mendalam dengan perekonomian global sepanjang peningkatan reformasi dan keterbukaannya, serta upayanya dalam mewujudkan modernisasi. Dalam upaya mewujudkan modernisasi, Tiongkok telah menghabis sejumlah aksi yang tidak hanya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjamin hak atas pembangunan seluruh negara dan menjembatani kesenjangan utara-selatan atau Global North and Global South. Itulah mengapa Presiden Xi Jinping mengusulkan Prakarsa Sabuk dan Jalan atau BRI pada tahun 2013 sebagai solusi untuk mendorong pembangunan bersama di dunia. Sejauh ini, inisiatif tersebut telah menghasilkan investasi senilai hampir 1 triliun dolar Amerika dan telah menciptakan sekitar 420 ribu pekerjaan lokal, serta membantu mengentaskan hampir 40 juta orang dari kemiskinan lewat peluncuran berbagai proyek transportasi dan industri seperti Zona Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Suez, Teda, Tiongkok, Mesir. Profesor Kebijakan Publik di Universitas Addis Ababa, Ethiopia, Konstantinus Berhutesa, menilai BRI Tiongkok sebagai jenis globalisasi kedua, mengingat agenda Persedikatan Bangsa-Bangsa tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan telah mengalami kemunduran di tengah berbagai fenomena tak terduga atau black swan yang terjadi berturut-turut. Presiden Xi Jinping lantas mengajukan Global Development Initiative, yakni inisiatif pembangunan global GDI pada tahun 2021. Inisiatif itu bertujuan untuk mensinergikan misi Tiongkok dengan agenda PBB dalam menjalin kemitraan pembangunan global yang terpadu, setara, seimbang, dan inklusif. Selain itu, Tiongkok juga membentuk sejumlah platform kerjasama seperti Pameran Impor Internasional Tiongkok, China International Import Expo atau CIAI, dan mendorong proyek-proyek perdagangan bebas seperti Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan. Dalam upaya membantu menumbuhkan perekonomian global yang terbuka, Tiongkok juga bergabung dengan berbagai mekanisme multilateral termasuk kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP. Untuk memastikan semua negara menikmati hak yang sama dan setara, maka pada pembukaan forum bisnis BRICS, yakni Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan tahun 2022, Presiden Xi Jinping menyampaikan seruan untuk menjunjung sistem perdagangan multilateral yang berpusat pada Organisasi Perdagangan Dunia WTO, mendorong konsultasi ekstensif dan kontribusi bersama, dan meningkatkan tata kelola ekonomi global. Mantan Perdana Menteri Mesir, Esam Syaraf, optimis terhadap konsep membangun komunitas bersama dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Menurutnya hal itu sangat penting, terutama dalam kondisi global saat ini. Peraih penghargaan Nobel Sastra tahun 1946, Herman Hesse dalam pidatonya mengatakan, bahwa pemikiran internasional dan supranasional seharusnya bukan digunakan untuk perang dan penghancuran, melainkan untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Pemikiran Hesse ini diamini oleh Presiden Xi Jinping, sehingga dalam pidatonya di kantor PBB Genewa tahun 2017, dia menyerukan upaya untuk membina kemitraan berdasarkan dialog, non-konfrontasi, dan non-aliansi. Menurut Presiden Xi Jinping, selama kita menjaga komunikasi dan memperlakukan satu sama lain dengan tulus, maka jebakan Tusi Didus dapat dihindari. Seruan Presiden Xi tersebut menjadi semakin relevan dengan kondisi saat ini, saat konflik regional, kemunculan kembali, mentalitas perang dingin, dan berbagai tantangan keamanan yang berbak, telah menimbulkan defisit dalam perdamaian, pembangunan kepercayaan, dan tata kelola yang semakin besar. Melihat situasi tersebut, Presiden Xi lantas mengusulkan Inisiatif Keamanan Global, atau Global Security Initiative, GSI, tahun 2022. Tujuannya adalah untuk menghapus akar penyebab konflik internasional, meningkatkan tata kelola keamanan global, mendorong upaya internasional bersama, guna menghadirkan lebih banyak stabilitas dan kepastian, serta mempromosikan perdamaian dan pembangunan yang langgeng. Hal itu dibuktikan dengan terjalinnya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang kembali dimulai setelah sejumlah pembicaraan yang difasilitasi oleh Tiongkok pada Maret 2023 yang lalu. Hal ini menjadi contoh dari ketegasan nilai-nilai yang terdapat dalam inisiatif usulan Presiden Xi Jinping tersebut. Peran Tiongkok dalam mempertahankan perdamaian juga dapat diamati pada krisis Ukraina. Saat melawat ke Moskow pada bulan Maret yang lalu, Presiden Xi berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Tiongkok selalu mematuhi tujuan dan prinsip piagam PBB, mengambil posisi yang objektif dan tidak memihak, dan secara aktif mendorong perundingan damai. Menurut Presiden Xi, Tiongkok menempatkan posisinya berdasarkan sifat dari masalah itu sendiri dan berdiri teguh demi perdamaian dan dialog serta di sisi sejarah yang benar. Fakta-fakta itu menunjukkan komitmen Tiongkok dalam mempromosikan hubungan internasional jenis baru dan memperluas konvergensi kepentingan dengan negara-negara lain. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing juga menyediakan berbagai macam barang publik untuk membantu mengatasi berbagai tantangan keamanan yang meresahkan dunia. Sebagai contoh, Tiongkok merupakan kontributor utama sekaligus penyumbang dana terbesar kedua bagi operasi pasukan penjaga perdamaian PBB. Pakar berpengalaman tentang Tiongkok sekaligus Wakil Ketua 48th Group Club dari Inggris, Kate Bennett, mengungkapkan bahwa saat negara-negara lain mengirim kekuatan militer ke seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam peperangan dan mendirikan pangkalan militer di negara lain, militer Tiongkok justru berangkat ke luar negeri untuk membantu menjaga dan mempertahankan perdamaian. Menurut Bennett, di kalah negara-negara tertentu menganut pola pikir menang kalah atau pemenang mendapatkan semuanya, Tiongkok justru memiliki proposal terperinci untuk memujudkan gagasan masa depan bersama. Dalam dialog pertemuan tingkat tinggi partai-partai politik dunia pada bulan Maret 2023, Presiden C mengusulkan Inisiatif Peradaban Global atau Global Civilization Initiative, GCI. Lewat inisiatif ini, C menyerukan untuk menghormati keberagaman peradaban, mengadvokasi nilai-nilai bersama umat manusia, menghargai warisan dan inovasi peradaban, dan memperkuat pertukaran kerjasama antar masyarakat global. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, yang turut berpartisipasi dalam dialog tersebut, mengatakan bahwa pihaknya menyepakati empat usulan yang diajukan presidensi dalam GCI. Ramaphosa yang juga menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika itu menilai, bahwa inisiatif tersebut sangat penting bagi kondisi dunia saat ini. Nah, pemirsa, oleh karena itu, masyarakat dunia harus menempatkan peradaban dan budaya mereka dalam keranjang peradaban global. Kemudian, di bawah hubungan kerangka kerja dan komunikasi global dengan mempertimbangkan industri dan pertumbuhan di masa mendatang, maka mereka secara bersama akan bergerak menuju peradaban yang dibangun di atas semua peradaban manusia. Demikianlah Jurnal Barata kali ini. Saya, Endro, dan tim redaksi Barata Online mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!